Intro 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 Sebuah peristiwa banjir besar diketahui telah melanda sebagian wilayah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada selasa tanggal 4 Januari tahun 2022 Curah hujan tinggi yang terjadi di wilayah Sabah, Malaysia membuat meluapnya debit aliran sungai Sembakung yang melintasi antara wilayah Malaysia dan Indonesia Intro Akibatnya, ratusan rumah di lima kecamatan Kabupaten Nunukan menjadi sasaran luapan air hingga ketinggian air paling parah yakni 10 meter Dalam video memperlihatkan, derasnya aliran banjir bahkan membuat beberapa rumah hingga properti warga hanyut karena tak mampu menahan terpaan air Salah satu warga desa mengatakan luapan air sungai Sembakung Kiriman dari Malaysia ini menyebabkan dampak di kecamatan Sembakung Sembakung Atulai, Lumbis, Lumbis Ogong, hingga Lumbis Pansiangan Diketahui, salah satu desa yang terdampak parah adalah Desa Mansalong, yang juga merupakan ibu kota kecamatan Lumbis Di desa ini, Kades Mansalong mengatakan ketinggan air hingga menenggelamkan badan rumah Sebagian besar rumah warga terendam bahkan ada yang hanya tinggal terlihat atapnya Oleh karena itu, berbagai warga juga sudah mulai mengungsi karena ketinggian air yang kian meninggi Sementara itu, dampak banjir kali ini warga meminta pembukaan jalan darat di Lumbis Ogong segera dilanjutkan, agar masyarakat bisa direlokasi ke darat Kecamatan Sembakung dan Sembakung Atulai segera difasilitasi relokasi desanya karena sering terendam banjir saat air sungai meluap seperti saat ini Terima kasih telah menonton!